Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke untuk materi hari ini kita coba pakai tracer jadi untuk downloadnya gratis ya di sini Linknya sudah saya update di kitab kemudian sebelum bisa download harus login dulu login di Cisco Nah ini kalau belum login nanti muncul halaman ini jadi Ini sign up kemudian isikan informasi untuk akun kalian Oke untuk sign in tadi saya coba bisa sih jadi saya coba pakai akun yang lain Coba Ini tadi saya sudah sign up ya jadi balik lagi saya coba login Eh ngapis aja ya sama nih Tapi tadi ada yang ada temen yang bagian link buat download ya Pak Iya di New LMS ada untuk link downloadnya Oh iya Pak izin memastikan apakah direkam Sudah sudah direkam di lokal Terima kasih Pak Hmm gimana nih ya Oke coba yang di New LMS dulu Setahu saya saya ingat saya yang versi lama tidak perlu login Jadi bisa dipakai jadi bisa dipakai cuman nanti Eh save nya terbatas jadi cuma bisa menyimpan lima ini lima kali Nah yang di Akunnya malah nggak bisa nih ya Oke Kalau yang versi baru kita perlu akun untuk memakai paket tracer nih Oke berarti yang Cisco paket tracer yang di New LMS sudah di install Saya pakai yang versi 8 pak yang di link di chatnya Bisa login Belum masih download Masih belum bisa Masih download Oh masih download Atau ada email baru ya Coba saya cek dulu ya Di email nya Kalau sign up nanti dapat ini aktifasi Diklik aktifasinya Terus nanti isikan informasi Ini harusnya sih Sudah bisa ya Ini tadi saya sudah klik aktifasinya Di link nya sudah expire Oke ini saya login sebagai siapa nih Oke ini sudah punya akun Cisco Cuma kesininya nggak bisa nih Metacad nih Metacad Terus Login Coba saya pakai Ini aja Private tab Okay Oke Oke bisa juga oke jadi untuk selanjutnya kita pakai Cisco yang lama saja nanti saya sesuaikan di laptop saya saya downloadnya kemarin pakai akun yang lama jadi gak sign up dari awal kemudian saya ke newlms dulu nah sementara pakai yang disini saja dulu yang versi 7 semoga ini gak perlu login ke Cisco nya oke baik untuk selanjutnya langsung ke materi ya jadi untuk install install yang belum bisa disimak dulu aja untuk cara pemakaiannya oke jadi untuk yang Cisco versi baru ini harus login kalau untuk yang versi lama bisa di skip jadi disini ada skipnya nih ada tombol skipnya jadi harus tunggu berapa detik itu baru bisa di skip kalau yang sekarang nih harus login nih nah pakai tracer ini simulator jadi kita bisa buat suatu jaringan tambahkan PC tambahkan switch dan sebagainya jadi simulator untuk jaringan sebentar password oke tampilan awalnya seperti ini ada yang sudah install yang versi 7.3 sudah sudah bisa gimana versi 8 saya juga lagi install versi 8 kalau versi 8 harus ini sih harus minta akun nanti atau ada yang sudah bisa buka paket tracernya atau belum semua nih sudah kak ya sudah sudah versi sudah versi yang baru baru download pak berarti sudah bisa sign in ya pakai link yang ini yang saya kirim di chat meet bentar di meet pak di meet oh di meet oh iya ini ada dua bisa pakai Cisco bisa pakai yang ini yang skills for all nih terus loginnya bisa bisa pak oke berarti dari iya dari situ saja kamu nanya pak iya silahkan pas saya install tulisan would you like to run multi user when application starts no aja oke oke terima kasih pak oke udah tilingnya pakai ini ya maaf saya belum coba yang baru nih ternyata yang sign upnya bermasalah oke berarti udah bisa ya tinggal tunggu downloadnya oke oke saya jelaskan biar tidak membuang waktu untuk materinya disini jadi operasi dasarnya kita bisa menambahkan perangkat kemudian perangkatnya bisa berupa komputer atau perangkat jaringan switch hub router kemudian kita bisa membuat koneksi antar perangkat bisa kita hubungkan dengan kabel nanti portnya ada bermacam-macam kalau terhubung nanti portnya berwarna hijau jadi linknya sudah tersambung nah link itu di layer 2 kemudian kita perlu konfigurasi perangkatnya jadi kita konfigurasi yang layer 3 nya kita berikan alamat IP oke 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 gimana nih jadi pakai skills for all tidak bisa loginnya pakai opsi Cisco yang sudah terhubung yang sudah bisa tolong diajari saya pakai akun yang lama soalnya jadi gak gak tahu kalau ada masalah ini oke kita lanjutkan ya jadi ini tampilannya kemudian untuk menambahkan perangkat ada di bawah jadi yang atas ini kategorinya ada perangkat jaringan kemudian perangkat end device jadi yang terminal kemudian ada komponen ini bisa kita tambahkan Arduino nih kalau mau coba-coba board MCU microcontroller unit atau SBC single board computer ini raspi SBC kemudian untuk kabelnya yang tanda petir ini connection kabel nah ini kabelnya bisa pilih atau kalau mau males bisa auto nih yang auto nanti otomatis akan mendeteksi port apa yang tersedia dan kabel yang cocok untuk port tersebut oke terus nah untuk konfigurasi nanti bisa pakai CLI atau GUI jadi misalnya untuk menambahkan PC pilih yang end device terus PC ini klik klik di PC yang bawah kemudian klik di workspace nah nanti kita bisa lihat detail PC nya nih di hover aja detailnya nah ini belum di konfigurasi alamat IP nya nah ini IP address nya belum di set ini not set kemudian MAC address nya kan sudah dari sananya alamat hardware pasti udah ada untuk konfigurasi tinggal di klik di perangkat yang di inginkan klik kemudian ini ada tab nya ini tampilan fisik nya seperti ini bisa dimatikan bisa dinyalakan ini instan terus untuk konfigurasi nya dari sini bisa dari sini atau kalau di komputer kan ada desktop nya nah dari desktop sini bisa juga dari command line di terminal ini konfigurasinya oke oke sebentar kalau di windows namanya command from sorry kalau terminal ini untuk konfigurasi ke router misalnya lewat serial ini buka terminal untuk yang terminal nya di OS nya itu yang command from disini nah maaf nih font nya belum saya set masih kecil oke untuk nge-set font nya di preferences kemudian font nah ukurannya ini bisa di ubah-ubah tadi untuk CLI font nya 8 saya gede ini jadi 12 kemudian PC console text nya saya balik text nya hitam background nya putih background nya putih oke nah ini biar keliatan aja nih oke lanjut untuk ngecek koneksi kita bisa pakai mode real time jadi pakai perintah pink bisa juga pakai simulasi kalau real time disini ini real time jadi waktunya berjalan seperti biasa sudah 15 menit saya buka terus kalau simulasi nanti waktunya berhenti nah waktunya berhenti kita bisa lihat jalannya paket dengan di play jadi tiap ada paket yang mau jalan itu dia akan berhenti dulu untuk disimulasi dia akan jalan kalau di play sini oke ini nanti aja jadi ada real time ada simulasi oke terus untuk yang pertama kita coba hubungkan dua pc jadi ambil dua pc ini pc 1 pc 2 tambah lagi seperti ini saya zoom biar lebih gede set nah kemudian kita hubungkan dengan kabel jaringan jadi untuk menghubungkannya ada di sini connection koneksinya bisa otomatis jadi klik yang auto itu otomatis nih nah otomatis dia pakai kabel cross crossover kabel LAN yang tipenya cross ini kalau fast ethernet ada dua macam kabelnya yang straight dan cross kalau yang gigabit itu sudah otomatis jadi kita pakai yang straight saja kalau yang gigabit oke ini yang auto kalau mau manual ini bisa dihapus dulu hapusnya di yang mana ikonnya sudah berubah diklik saja dikoneksinya terus delete pencet delete nanti muncul ikon X ini silang terus klik yang akan dihapus gitu terus escape jadi saya pakai shortcut aja kalau mau menghapus terus perangkat tekan delete di keyboard terus klik yang mau dihapus kalau sudah selesai escape ini soalnya ikonnya baru semua nih yang delete yang mana nah nih yang ini delete nah sama aja kalau udah di kembalikan lagi oke untuk yang manual kita harus tahu tipe kabel yang benar ini kalau perangkatnya tipenya sama komputer dengan komputer itu aturannya pakai kabel crossover ini cuma ada di fast ethernet kebawah kalau sudah gigabit ethernet itu pakai kabel straight semua jadi ini contohnya yang manual klik kabelnya kemudian dari pc 0 kita mau sambungkan kemana nih jangan salah ini ada 4 nih ada serial usb ada 2 port dan fast ethernet jadi masuknya ke fast ethernet terus ke fast ethernet yang pc satunya nah seperti ini kemudian kalau sudah warnanya hijau berarti linknya sudah nyambung nih jadi layer 2 sudah tersambung cuma kita belum bisa ngirim data karena datanya kan dari layer atasnya oke terus selanjutnya adalah kita set alamat ip dari tiap pc atau dari command prompt bisa atau dari gui juga bisa untuk nge-set ip nya nah ip yang kita pakai ip private ini 192.168.0.1 sebenarnya berapa saja boleh syaratnya adalah dalam satu jaringan antara kedua pc ini taunya jaringannya sama itu lihat di netmasknya jadi netmask ini adalah memisahkan mana yang bit untuk jaringan yang di set satu ini bit untuk jaringan mana bit untuk alamat host jadi alamat jaringan ini berarti tiga di depan itu alamat jaringan kemudian satu di belakang satu byte di belakang itu untuk alamat host nah supaya satu jaringan maka tiga byte di depan ini harus sama jadi pc 0 kita beri alamat 192 108 01 yang pc 1 192 108 0.2 misalnya jadi yang tiga byte di depan ini harus sama untuk satu jaringan kalau beda nanti tidak bisa terhubung harus pakai router untuk menghubungkan antar jaringan untuk pemisahan mana byte untuk jaringan mana byte untuk host itu di netmask nya jadi mask untuk alamat jaringannya yang mana sampai mana oke jadi kita konfigurasi alamat ip nya konfigurasi bisa lewat GUI disini ip configuration atau bisa yang hardcore bisa pakai command prompt pakai ip config oke terus sebelumnya saya beri label dulu aja saya lupa ngasih label nya gimana nih nah place note disini ada place note untuk pakai n ini alamat 192 168 01 nah ini biar sama aja dengan di modul nya modul praktikum sebenarnya ini bisa berapa aja nih biasanya untuk yang slash 24 pakai 192 168 oke slash 24 ini jumlah bit di depan untuk jaringan jadi 24 bit di bagian depan itu untuk alamat jaringan kalau mau konversi ke byte berarti 3 byte nah 3 byte di depan ini untuk alamat jaringan gitu ini pakai notasi slash kemudian yang pc 1 agar 1 jaringan maka 3 byte di depan ini harus sama belakangnya terserah oke itu untuk labelnya kemudian kita set alamat IP jadi dari sini IP configuration kita set IP static kita di 192 108 01 subnet mask nya dia di kelas C maka otomatis ini diisikan kemudian yang lain kosong aja dulu jadi cukup nge-set alamat IP dengan subnet mask tadi konversi slash 24 itu 24 bit di awal jadi ini 1111 itu 24 kali kalau dikonversi ke decimal seperti ini jadi untuk format alamat IP tiap 1 byte itu bentuknya decimal dipisahkan dengan titik ini ini 8 8 8 8 8 bit kan berarti slash 24 gitu ini yang format prefix lebih singkat ini kalau format subnet mask ya full oke terus sudah ini langsung tutup saja ini tidak ada ok nya untuk konfirmasi di hover saja di komputernya cari yang IP address yang fast ethernet linknya sudah up IP address nya sudah di setting yang PC1 belum di set IP address nya linknya sudah up layer 2 sudah terkoneksi tinggal layer 3 kita konfigurasi alamat IP nya sama seperti tadi di desktop bisa pakai GUI nya IP configuration atau kalau pakai command prompt perintahnya yang ada di modul IP config 0.2 terus netmask nya oke terus untuk kecek di hover di device nya oke tuh jadi sudah kita set alamat IP oke sampai sini bisa mengikuti atau ada pertanyaan dulu oh ya pak simbol 73 hijau itu apa ya pak simbol kalau linknya sudah up ini simbol untuk layer 2 layer 2 nya sudah tersambung kalau merah itu artinya apa ya pak kalau merah berarti belum linknya belum tersambung jadi pertama itu merah dulu terus beberapa detik nanti jadi hijau kalau kabelnya benar portnya benar kalau portnya salah ya gak akan connect sih yang layer 2 nya misalnya saya hapus nih misalnya pakai kabel ini ke sini nah ini merah gini kan karena saya nyambunginya dari serial ke colokan fast ethernet jadi gak akan nyambung jadi dari fast ethernet ke fast ethernet ini kan karena kabel ethernet kalau mau cepat pakai yang auto saja nih ini auto nah oke ada lagi yang ingin ditanyakan aman aman pak oke aman oke kemudian untuk mengecek koneksinya kita bisa pakai ping yang kalau komputer beneran kita pakai ping jadi ke salah satu komputer misalnya PC 0 terus kita ping ke PC 1 ping kemudian alamat IP PC 1 jadi buka command from kemudian perintahnya adalah ping alamat IP PC 1 nah berarti sudah terkoneksi kalau di ping bisa berarti sudah terkoneksi oke atau bisa juga dari sini add simple PDU jadi shortcutnya P untuk paket jadi kita bisa ngirim paket langsung jadi kalau add simple PDU itu di klik ikonnya kemudian klik sumber klik tujuan nah terus langsung di bawah statusnya sukses nah ini lebih bermanfaat kalau di mode simulasi jadi kita bisa lihat jalannya paket oke jadi caranya dua ya bisa ping kalau di dunia nyata pakai ping kalau di simulasi sini kita bisa langsung pakai ini add simple PDU dari PC 0 ke PC 1 oke kalau sudah sukses berarti sudah bisa terkoneksi nah ini untuk menghapus daftarnya bisa di delete oke kemudian kita coba di mode simulasi nah kalau simulasi waktunya berhenti jadi type-nya berhenti disini terus kita coba kirimkan simple PDU ini yang kepa-ja ping dari PC 0 ke PC 1 nah ini paketnya tidak akan jalan ini jadi menunggu di play kecilan banget ya jadi ini play kontrolnya di bawah atau di sebelah kanan sama saja kemudian kita bisa atur delay-nya kecepatannya disini ini slidernya untuk mengatur kecepatannya kecepatan simulasinya oke kita coba play ini dikirim dari PC 0 ke PC 1 ini ping-nya kemudian jawabannya kebalikan dari PC 1 ke PC 0 itu pong jadi ping-pong oke itu ya untuk simulasi penting Pak ya mau nanya Pak itu pas mau ngasih pesannya itu pencet tombol yang amplop itu kan Pak ya iya pencet tombol amplop terus dimasukin ke komputernya dua kali ya jadi tekan amplop kemudian dari mana sumbernya klik sumbernya kemudian klik klik tujuannya oh mesti ada tujuannya ya Pak sumber tujuan iya tapi saya nggak bisa belum tujuannya Pak tujuannya belum kasih Pak sama-sama kalau sudah di play kalau di mode simulasi oke terus statusnya di bawah nih kalau sudah terkoneksi ini successful statusnya oke kalau sudah balik lagi ke mode real time atau tadi kalau yang merah terus itu mungkin di mode simulasi jadi linknya merah terus karena belum ya karena waktunya berhenti ya belum kita udah nyolokin kabelnya tapi waktunya berhenti jadi masih merah statusnya jadi ke mode real time kalau yang tadi masih di simulasi oke oke itu untuk yang dua PC jadi kita bisa langsung hubungkan dengan kabel LAN kalau sekarang pakai straight langsung karena gigabit ya kalau yang zaman dulu kita harus pilih-pilih jenis device nya sama PC ke PC harus pakai kabel cross kalau device nya beda switch ke PC baru pakai kabel straight tapi aturan itu aturan lama untuk yang gigabit itu pakai kabel yang sama kabel straight semua oke kemudian kalau PC nya ada tiga berarti kita perlu switch untuk menghubungkan tiga PC atau lebih karena colokannya cuma satu di tiap PC kalau mau nggak pakai switch ya ya agak susah jadi harus beli network card untuk menambah port nya oke jadi cara yang logik kita tambahkan switch untuk menghubungkan tiga PC atau lebih ini saya geser dulu kemudian saya tambahkan PC baru and devices seperti biasa kita berikan alamat IP yang satu jaringan jadi titik tiga gitu ini jadi ini harus satu jaringan karena switch hanya sampai layer dua jadi jaringannya harus sama dia nggak sampai level tiga layer tiga oke kemudian tambahkan switch di network device nah switch nya ini ada banyak switch nya kita pakai yang generic saja oke sebentar ini router ya network device yang bawah ini router masih ada pilihan di bawah terus switch yang sampingnya switch switch terus terus sampingnya lagi ada hubs ada access point untuk wireless dan seterusnya seperti di network devices ini masih router yang lambangnya bulat ini kemudian ke kanannya switch nah ini switch nya macam-macam kita pakai yang yang mana ya switch PT coba saya lihat kayak gimana oke yang switch PT ini yang generic cuma port nya sedikit ya nanti kalau kita mau pakai komputer banyak port nya cuma 4 nih untuk ethernet nya nah cuma kita bisa ganti-ganti ini oke kita pakai yang belakang aja nih yang 2950 24 ini ada 24 port nah ini nah ini switch nya seperti ini jadi colokan nya ada 24 24 port oke kemudian kita hubungkan tiap PC ke switch jadi switch ini akan menangani link nya di layar 2 tinggal misalnya PC 2 mau ke PC 0 maka akan dihubungkan ke port nya PC 0 itu gas nya switch jadi yang kabel ini kita hapus dulu delete kemudian kita hubungkan tiap PC ke switch oke bisa manual kalau beda device ini pakai kabel straight ini nah tinggal pilih ada 24 port itu ini kalau yang manual jadi gampangnya pakai yang auto aja yang cepat PC 1 ke switch terus PC 2 ke switch nah ini mungkin masih orange ya jadi ya anggap aja kenalan dulu nanti lama-lama jadi hijau ini ini switch nya perlu learning dulu learning yang terhubung ke port nya itu siapa aja oke terus jangan lupa mode real time kalau mode nya simulasi nanti dia akan merah terus gak akan hijau-hijau oke ini link nya sudah terhubung jadi PC 0 PC 1 PC 2 yang baru oh iya PC 2 belum kita set alamat IP nya kita set dulu bisa di konfig sini static terus tadi lewat mana ya oh ini eh perasaan tadi gak lewat sini ya oh ini konfig nya tadi lewat desktop lewat GUI oke silahkan di set untuk alamat IP nya PC 2 192 168 03 oke untuk verifikasi di hover saja nih oke udah kemudian kita bisa tes nih jadi dari PC 0 ke PC 1 nah sukses PC 0 ke PC 2 oke sukses terus PC 1 ke PC 2 oke ini kalau mau cepatnya pakai ini yang PDU pakai simbol amplop ini untuk ngeceknya terus ini bisa di clear dengan delete kalau di dunia nyata ngeceknya pakai ping ya mau gak mau pakai ping jadi sama perintahnya ping kemudian ke tujuan yang baru titik 3 kalau mau ke broadcast belakangnya 255 ya silahkan kalau misalkan komponernya banyak banget itu harus di ping satu ini nih pakai alamat broadcast belakangnya 255 oke oke makasih pak alamat broadcast itu berarti yang alamat paling akhir jadi semua bit host nya di set 1 ini kan yang jawab 2 3 2 3 23 yang jawab ada 2 oke ini ping broadcast jadi alamat host nya itu yang paling terakhir itu untuk di reserve untuk alamat broadcast jadi semua host di satu jaringan mendapatkan paketnya oke untuk simulasi bisa di cek untuk yang broadcast tadi nah cuma untuk yang broadcast gak bisa pakai simple pdu nih kalau simple pdu kan point to point jadi harus pakai pink ini ada clear nya gak ya gak ada clear nya jadi ini perintahnya pink broadcast nah nanti karena mode simulasi jadi waktunya berhenti tinggal di play saja nih nah karena broadcast dia kirimnya ke semuanya kecuali dirinya sendiri gitu oke itu baru satu ya jadi yang tampil di comment line baru satu nih broadcast yang sukses nanti dia akan jalan lagi oke kalau mau lanjut di mode real time saja nih oke yang switch sudah kemudian ada lagi hub tapi hub itu sudah jarang dipakai karena dia cuma layer satu ya jadi cuma kayak kabel disambungin gitu ini tidak dipakai karena membuat jaringan sibuk jadi ini cara kerjanya broadcast kalau switch itu cara kerjanya point to point jadi langsung ke tujuan kecuali kalau dia diperintahkan untuk broadcast kalau yang defaultnya dia langsung ke tujuan oke jadi switchnya tahu tujuannya yang mana itu dia menyimpan daftar MAC address jadi bisa dilihat di pakai inspect nah ini ikonnya baru yang ikonnya kaca pembesar inspect jadi inspect kemudian ke switchnya dia disimpan di tabel MAC nah ini MAC table itu untuk switchnya sendiri kalau yang di switch MAC table aja nih untuk yang MAC table ini dia menyimpan alamat hardware MAC address dari tiap PC yang terhubung jadi dia tahu lewat port mana akan dikeluarkan itu yang switch jadi ini lebih pintar jadi dia tidak membuat jaringannya sibuk kalau hub cara kerjanya broadcast jadi semuanya dapat walaupun bukan untuk tujuannya bukan untuk dia kalau kalian perhatikan ini alamat PC nya alamat MAC PC nya jadi coba saya hover PC 0 PC 0 terhubung di port 1 alamat MAC address 47 A8 nah ini jadi di PC 0 itu MAC address 47 A8 oke jadi paket nya kalau tujuannya ke 47 A8 maka akan disalurkan ke port nomor 1 di switch nya switch nya melihat di tabel MAC ini alamat hardware oke terus untuk hub nanti silahkan dicoba jika ingin tahu perbedaannya antara switch dengan hub kalau hub ini cuma di layer 1 jadi dia tidak kenal MAC address jadi kalau ada paket yang masuk akan di broadcast ke semuanya oke terus untuk ping broadcast tadi sudah jadi pakai alamat host yang diset 1 semua bit nya ini untuk alamat broadcast di jaringan 192.108.0 host nya diset 255 terus bisa juga ping kesini kalau belum tahu alamat jaringannya nah ini gak tahu ini bisa atau enggak ini alamat khusus misalnya komputernya baru gabung dia belum dapat alamat IP maka dia broadcast nya ke situ biasanya untuk mendapatkan DHCP untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis ini gak bisa oke kemudian untuk hitung-hitungan alamat IP seperti ini alamat jaringan itu bit untuk host nya diset 0 semua jadi titik 0 kemudian slash 24 ini prefix notasi prefix jadi 24 bit di awal itu untuk alamat jaringan jadi prefix 24 bit di awal itu untuk alamat jaringan dari sini kita tahu bahwa alamat jaringannya 24 bit atau 3 byte yang depan ini nah kalau kita mau set pc baru dalam jaringan yang sama 3 byte di depan ini harus sama tinggal belakangnya nanti di bedakan oke ini alamat jaringannya kemudian alamat untuk host ini range nya dari nomor 1 sampai 254 kemudian yang paling akhir di set untuk alamat broadcast jadi bit nya 1 semua terus ini prefix nya 24 kalau mau dikonversi ke subnet mask seperti ini jadi bit 1 semua sampai 24 kali terus konversi ke decimal tiap 1 byte konversi ke decimal 255 255 255 0 oke alamat jaringan nanti dipakai untuk routing untuk mengisi tabel routing alamat broadcast untuk ya tadi untuk mengetahui siapa saja temannya dalam satu jaringan oke mungkin itu saja untuk materinya tugasnya gak usah saja ya tugasnya saya jelaskan aja untuk mengirim ping itu pakai protokol ICMP jadi ICMP di layer 3 di layer 3 kan ada layer IP IP itu untuk mengirim data jadi untuk mengirim data saja untuk kontrol kalau ada error itu pakenya ICMP ini di layer 3 juga jadi ICMP dan IP cuma ini jarang nih cuma kalau ada error saja atau kalau kita mau diagnosa pakai ping itu pakai ICMP oke terus apalagi sama ARP jadi ARP ini untuk konversi alamat IP ke MAC address karena di satu jaringan itu pakainya MAC address jadi tiap PC kalau sudah pernah menghubungi PC yang lain itu tabel ARP akan bertambah jadi dia tahu untuk ngirim ke PC 0 alamatnya kan 0.1 maka MAC address nya ini ini ARP jadi untuk konversi alamat IP ke MAC address kenapa harus dikonversi karena dalam satu jaringan itu pakenya MAC address sebenarnya jadi untuk mengirim ke PC 0 itu harus tahu MAC address nya berapa di layer 2 nya harus diisi ini jadi nanti di switch tinggal di di periksa di periksa sampai layer 2 tujuannya mau kemana 478 berarti diteruskan ke port nomor 1 gitu baru kalau antar jaringan alamat IP nya yang akan diproses kalau switch cuma dalam satu jaringan jadi tidak cuma proses sampai layer 2 makanya lebih murah karena hardware nya kan lebih simple kalau router lebih mahal karena harus kompleks untuk pengecekan IP juga oke terus kegunaan protokol tadi ya ICMP untuk mengatasi error dan diagnosa di layer 3 itu temennya IP ICMP itu kemudian untuk ARP untuk konversi dari alamat IP ke alamat hardware MAC address karena yang dipakai dalam satu jaringan itu layer 2 MAC address oke sampai sini saja ada pertanyaan untuk materinya berarti switch tidak baca IP address tidak 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 baca IP address dia cuma cek header layer 2 gitu saja yang berikutnya dia lewatkan terima kasih dia cuma extract MAC address tujuan udah terus cocokin sama MAC table udah berarti langsung ke port sekian untuk yang switch oke ada lagi yang ingin ditanyakan kalau tidak ada mungkin cukup ya jadi pakai tracernya kita pakai yang versi terbaru kemudian caranya tadi pakai skill apa tadi yang ini skill for all terus ya semoga pekan depan sudah install semua jadi kita bisa coba bareng-bareng oke itu aja dari saya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kemudian Terima kasih.